Katak merupakan hewan kecil yang ternyata menyimpan banyak fakta menarik. Selain dari bentuk tubuh mereka dan kemampuan melompatnya, hal lain apa yang kamu ketahui tentangnya? Kamu mungkin tahu bahwa mereka adalah hewan amfibi yang bernafas dengan kulitnya. Tapi, tahukah kamu bahwa katak menutup matanya saat mereka menolak sesuatu? Kenapa? Kamu akan menemukan jawabannya pada fakta berikut ini. 1. Katak hidup di setiap benua kecuali Antartika Katak sangat familiar bagimu bukan? Katak adalah salah satu hewan yang sering kamu temui. Tidak heran, sebab katak hidup di manaput kecuali Antartika. Selain itu, ada lebih dari 6.000 specius katak yang ada dan masing-masing memiliki kemampuan yang membuatnya bertahan di hidup. Fakta kedua, katak adalah karnifora. One-Kine Planet menjelaskan bahwa larva dari katak memakan banyak tanaman tetapi katak dewasa adalah karnifora. Tergantung pada ukurannya, mereka memakan serangga, hewan, inverter berata, mamalia kecil, dan bahkan katak lainnya. Katak adalah pemaksa yang menyergap, mereka menunggu dan kemudian menangkap pangsanya. Fakta ketiga, katak harus menutup matanya saat menelan. Uniknya, ketika katak ingin menelan sesuatu, mereka harus menutup matanya. Melansir dari halaman Azean Animals, hal ini harus dilakukan sebab otot yang mengontrol pergerakan rahang bahwa berada di belakang rongga matanya. Jadi, saat katak ingin menggerakkan rahang bawahnya, mereka harus menutup matanya. Tapi tidak hanya itu, saat katak menelan makanan kesukaannya seperti jangkrik dan ulat bambu, hal menakjubkan terjadi. Mata katak bergerak ke dalam mulutnya. Fakta keempat, kenapa mata katak berada di mulutnya? Melansir Azean Animals, pergerakan mata katak terjadi akibat tulang-tulang di tengkorak katak tidak menyatu. Hal ini memungkinkan adanya pergerakan lebih. Selain itu, otot yang mengontrol mata katak melekat pada tulang rahangnya. Jadi, saat rahangnya bergerak, mata ikut bergerak. Hal unik ini membantu katak untuk mencengkeram mangsanya lebih baik. Ketika mata berada di mulut, itu akan membantu mendorong makanan ke tengkorak dan masuk ke perutnya. Lalu, kenapa hewan lain tidak memiliki pergerakan yang sama? Sebab mereka memiliki tulang yang tengkorak menyatu untuk membatasi pergerakan mata dan otot yang mewantrol mata tidak melekat pada tulang rahangnya. Fakta kelima, katak memiliki bidang penglihatan hampir 180 derajat. Mata katak yang terlihat pelotot memungkinkan mereka memiliki bidang penglihatan yang luas. Posisi mata yang berada di atas kepalanya memungkinkan katak mempunyai bidang penglihatan hampir 180 derajat. Penglihatan malam mereka juga sangat baik sehingga memudahkannya berburu mangsa dalam kegelapan. Fakta keenam, warna pada tubuh katak membantunya bertahan hidup. Patkin memaparkan bahwa walaupun katak yang memiliki warna terang dan tidak bisa memberikan kamuflase yang baik, mereka menggunakannya untuk memperingati pemangsa. Katak dengan banyak warna dan memiliki pola garis-garis dan pintik-pintik untuk menunjukkan bahwa berpotensi beracun. Berhati-hatilah. Beberapa katak bahkan bisa mengubah warna tubuh mereka untuk mengatur suhu tubuhnya. Selain itu, mereka juga melakukannya untuk kamuflase. Ketujuh, katak sangat pandai melompat. Katak adalah hewan yang pandai melompat dengan kaki mereka yang panjang dan kuat. Lompatannya bisa membantu mereka melarikan diri dari pemangsa dan bisa dengan mudah menangkap mangsa. Beberapa spesies katak bisa melompat lebih dari 3 meter. Ada banyak hewan yang pandai melompat, tetapi katak dengan ukuran tubuhnya bisa melompat sangat jauh. Mereka bisa melompat 20 kali panjang tubuhnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Mereka adalah hewan kecil yang bisa beradaptasi dengan baik di habitatnya. Kemampuan mereka membantunya untuk bertahan hidup. Sedangkan kamu menemui katak dengan warna yang unik.